Intro Setelah puluhan tahun tak terawat, beginilah jalur akses menuju makam suhada pahlawan nasional perempuan asal Aceh Cunyak Mutia. Kondisinya kini sangat memperhatinkan. Selain lokasi berada jauh dari pemukiman warga, makam Cunyak Mutia terletak di tengah hutan belantara di kawasan desa Alurime, kecamatan Piratimu, Kabupaten Aceh Utara Aceh. Akses jalan menuju makam tersebut harus menempuh menerobos jalur sungai yang membutuhkan waktu berjam namanya. Dalam rangka melestarikan situs sejarah nasional berada di wilayah provinsi Aceh, sejumlah pimpinan TNI putra terbaik Aceh, yakni Pangdam Iskenar Muda, Bersamadan Rem 011 Lilawangsa. Terus berupaya melakukan gagasan, Manunggal membangun fasilitas mempermudah jalur akses dan renovasi bangunan menumen sejarah nasional, yakni Makam Pahlawan Cunyak Mutia. Melanjutkan arahan Pangdam, Komoran Korem, dan Rem 011 Lilawangsa, Kolonel Infantri Ali Imbran melakukan peninjuan medan dan melihat langsung kondisi makam Cunyak Mutia saat ini. Ali Imbran pun berinisiatif mengerahkan sejumlah pasukannya yang dipimpin oleh Dandim 0103 Aceh Utara bersama personilnya. Menggunakan ekstrapator, pelajur TNI itu melakukan pembangunan akses pemukaan jalan baru bertujuan untuk mempermudah menuju ke Makam Pahlawan Nasional Cunyak Mutia, yang berada di tengah hutan belantara kawasan Aceh Utara. Makam Nasional Cunyak Makam Nasional Cunyak Dikenal sebagai sejarah lokasi peristirahatan terakhir pahlawan nasional perempuan asal Aceh itu, tanpa dirawat sejarah pahlawan akan terlupakan. Bahkan generasi muda tidak mengetahui siapa pejuang kemerdekaan yang hasilnya mereka rasakan saat ini. Terima kasih kepada Pangdam Iskandar Muda yang telah membuat gagasan untuk membuka jalan kembali, jalan Makam Cunyak Mutia. Alhamdulillah hari ini kita sudah selesai dari jalan Jumatan Gantung menuju ke Makam. Yang selama ini kita melintasi lewat sungai, dalam jual kita hari ini sudah terbuka sekitar 1.700 meter untuk bisa akses lewat. Sementara itu Muda Wali selaku jurkunci makam pahlawan Cunyak Mutia itu, mengungkapkan rasa haru dan terima kasih kepada seluruh unsur pimpinan TNI yang telah kembali membuka jalur akses menuju ke makam. Muda Wali menyebutkan sebelumnya untuk menuju ke makam, aksesnya hanya bisa dari alur sungai sepanjang 2 km lebih. Namun kini kendaraan roda 4 dan roda 2 bisa langsung sampai ke makam. Muda Wali berharap bisa segera membangun akses jalan dari 22 km yang sudah terrealisasi sejauh 16 km dan tersisa 6 km lagi untuk menuju makam. Diketahui program pembukaan jalur menuju makam pahlawan nasional Cunyak Mutia merupakan gagasan pangdam Iskandar Muda melalui jajaran Korem 011 Lila Wangsa. Selain sebagai wujud kebetulian terhadap jasa para pahlawan terdahulu, gagatan ini salah satu rangkai dalam menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun 2024 mendatang. Alhamdulillah terima kasih banyak kami ucapkan mewakili masyarakat Pirat Timur kepada Bapak Pangdam yang telah sudi membuka akses jalan ke makam Cunyak Mutia. Yang dulunya kita melalui alur cukup banyak rintangan. Sekarang setelah ada pembukaan jalan kita sudah bisa melalui kereta roda 2, Honda roda 2, mobil. Ikuti terus perkembangan informasi selanjutnya, tetap semangat dan selalu bersyukur serta jangan lupa untuk bahagia.